Intro Tiga pelaku begal sadis yang membunuh korbannya Reva Fahrudin ditangkap unit reskrim Poseks Sunggal, Pores Tabas Medan di salah satu hotel daerah Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Kapolres Tabas Medan Kombes Polri Kosunarko saat menggelar konferensi pers menjelaskan salah satu pelaku merupakan pasangan kekasih yang mau menikah. Korban ditusuk sebanyak 42 tusukan dengan menggunakan pisau serta obeng. Usai membunuh, mayat korban dibuang oleh pelaku tersebut di semak-semak di jalan pertanian daerah Sunggal. Polisi berhasil mengamatkan barang bukti berupa pisau, obeng, satu buah telpon genggam, sepeda motor, serta uang hasil penjualan barang milik korban. Dari hasil penyelidikan, para pelaku sudah empat kali melakukan aksinya dan baru kali ini membunuh korban. Pihak keluarga korban meminta kepada kepolisian untuk menjatuhkan hukuman seberat-beratnya kepada pelaku. Setelah dilaksanakan penyelidikan, pendalaman yang dilakukan oleh rekan-rekan unit reskrim Polsek Sunggal, kita dapatkan ada tiga tersangka, yaitu saudara YP alias WI umur 23 tahun dan saudara AR ini umur masih 15 tahun kemudian yang perempuan saudara YF umur 17 tahun ibu rumah tangga yang tinggal di jalan danau kecamatan Pinje Timur, kota Pinje Dari Medan Sumatera Utara, Zak Ahmad Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!